Halo selamat datang di channel YouTube aku maepi jadi pada keselamatan kali ini aku itu mau berbagi sedikit pengalaman aku tentang pengalaman mencari pekerjaan di pabrik garmen jadi tujuan aku membuat video ini ya aku itu ingin memotivasi kalian yang kemarin tuh ya banyak yang curhat gitu baru ngelamar satu pabrik garmen dan tidak diterima dan mereka tuh kayak merasa don usaha yang mereka lakukan itu kayak sia-sia padahal itu nggak hanya kalian saja yang mengalami seperti itu banyak sekali pelamar-pelamar kerja yang mengalami nasib seperti kalian termasuk saya gitu ya dulu dulu tuh saya saya pernah juga mengalami kayak penolakan gitu ya udah berusaha ngelamar di pabrik ini eh ternyata tidak diterima bekerja pengalaman yang pertama itu di PHP in jadi Hai zaman dulu gitu ya itu masih awal-awal Facebook kayaknya enggak kalau enggak salah gitu ya kalau enggak itu lowongan di-share di Facebook ya biasanya di-share di kayak di kantor post seperti itu singkat cerita aku ngelamar di perusahaan tersebut Hai katanya menerima gitu ya yang baru lulus yang belum berpengalaman eh sampai di sana ternyata satpamnya tanya sudah berpengalaman apa belum ya aku jawab dong jujur memang belum pernah bekerja jadinya belum berpengalaman sama sekali dan kata satpamnya yang dibutuhkan itu yang sudah berpengalaman terus aku mikirnya gini kalau yang dibutuhkan yang berpengalaman terus yang fresh get the weight itu mau kerja apa tetapnya nggak bisa jawab ya singkat cerita terus aku cari lowongan pekerjaan lainnya di garmin yang lain gitu ya di pabrik lainnya gitu dan di sana juga masih sama carinya yang berpengalaman jadi beberapa pabrik garmen yang aku datangin selama satu minggu itu berturut-turut itu mencari karyawan yang sudah berpengalaman gitu jadi yang belum punya pengalaman sama sekali kayak fresh get the weight itu belum menerima dulu ya pastinya don ya kita itu kalau ngelamar pekerjaan kan mempersiapkan semuanya kayak ya beli kertas folio untuk nulis surat lamaran fotokopi bikin SKCK semua itu mengeluarkan biaya apalagi mungkin yang rumahnya kita itu jauh dari kantor polisi gitu kan untuk buat SKCK pada zaman dahulu kan harus minta surat keterangan dari kelurahan kecamatan apalagi yang kecamatannya juga jauh dan lain sebagainya gitu kan semua itu tuh butuh waktu sama butuh tenaga ketika kita nggak diterima kerja itu rasanya ya memang kayak kayak sia-sia usaha kita gitu tapi kalau kalian mengalami hal seperti itu jangan menyerah karena ketika kita ditolak beberapa perusahaan sem aku tuh dulu mah semakin semangat nyari uh nyari lagi sampai dapat dan akhirnya diterima bekerja gitu di pabrik garmen yang lainnya yang masih mau menerima free di duit gitu ya awal-awal bekerja ya aku pernah share kayaknya ya di pengalaman kerja di pabrik garmen waktu awal-awal tuh aku pernah share di videonya jadi di video ini enggak perlu aku jelasin gitu ya selanjutnya kita itu bisa aja ditolak gitu ya di perusahaan tersebut ketika melamar kerja karena apa karena saingannya kita itu ada yang bawa misal kita sama-sama baru lulus sekolah gitu kan ya sama-sama lama eh yang satunya itu punya kenalan orang yang sudah bekerja di pabrik tersebut gitu sedangkan kita yang enggak punya kenalan sama sekali gitu waktu ditanyainya kita jawabnya jujur emang kita enggak enggak punya kenalan sama sekali di dalam biasanya dan aku pernah ngalamin aku enggak diterima kerja yang diterima yang temen aku itu yang punya saudara kerja di perusahaan tersebut gitu dengan catatan yang yang lumayan tinggi jadinya mereka bisa masuk gitu meskipun sama-sama of race graduate Hai Oke selanjutnya ya jadi aku tuh juga pernah melamar di perusahaan Garmen gitu ya Hai lowongan yang ada gitu sebenarnya tidak sesuai sama keinginan aku jadi enggak sesuai sama minat aku itu aku juga belum belum punya pengalaman di bidang tersebut gitu tapi karena aku itu udah coba ngelamar di perusahaan ini di pabrik ini enggak diterima bekerja dan endingnya itu kan karena kepepet gitu ya kadang kita itu udah ngelamar sana-sini enggak diterima dan kita menemukan lawangan pekerjaan yang misalnya itu terakhir gitu kayak enggak sesuai sama keinginan kita mau nggak mau kan kadang kita itu kepepet bekerja gitu daripada enggak kerja juga malu juga kan udah lama nyari pekerjaan masa enggak dapet-dapet sih masa enggak ada satu perusahaan punya mau menerima kita endinya kita terima kita berusaha masuk ke perusahaan tersebut gitu kan yang belum berpengalaman kayak aku dulunya gitu kepepet karena udah malu udah malu lah kayaknya memang masa cari kerja terus enggak terima-terima memang awalnya tuh kalau diawali dengan keterpaksaan itu tergantung sama individunya ya jadi ada orang tipenya itu kayak kepaksa jadi mereka enggak enjoy menjalannya sedangkan aku dulu aku tuh tipenya orang ah ya nggak papa dicoba semoga aja kedepannya itu cocok dan akhirnya itu cocok dulu awal pertama kali gitu kan jadi QC aku tuh enggak punya pikiran sama sekali gua jadi quality control gitu karya kerjanya apa Oh kerjanya ini kerjanya itu berdiri terus gitu kan kalau di pabrik garmen kan memang QC kerjanya kan berdiri gitu kan awalnya dikasih rencan job disknya juga agak gimana gitu itu aku jadi QC tuh awalnya memang kepepet gitu ya karena udah nyebang lama jadi ADM lah jadi inilah enggak ada lawangan sama sekali mereka minta ya berpengalaman adanya setelah mencari-cari ke sana kemari adanya loongan quality control dan akhirnya aku mencoba dan bisa cocok sampai sekarang ini jadi buat kalian ya yang misalnya mencari pekerjaan di pabrik garmen misalnya jadi pabrik A ke B ke C ke Z dan kalian tuh ngerasa itu loongannya itu enggak ada yang cocok menurut kalian ujung-ujungnya kalian malah ngerasa sedih masa enggak ada sih perusahaan yang cocok gitu sama keinginan aku misalnya posisi Hai pekerjaannya gitu ya yang diminta itu kalian enggak usah gengsi gitu ya penurunan ego sedikit sih enggak apa menurut aku buat nyoba sesuatu hal yang baru gitu jangan dengerin mereka yang biasanya bilang Oh kalau jadi ini tuh kayak gini enggak enak jadi ini tuh enggak enak kalau digambang jadi ini tuh enggak jangan dengerin mereka yang berbicara seperti itu coba dulu ketika kamu belum mencoba kalian tuh mau berkomentar kan juga enggak bisa bisanya kan karena kalian tuh dengerin gitu ya hal-hal ya negatif mungkin dari temen atau sahabat ataupun saudara tangga kalian tentang pekerjaan tersebut kalau kalian belum ngelakuinya ya kalian enggak akan bisa ngerasain gitu jadi buat kalian coba gitu mencoba suatu hal yang baru itu kan juga enggak ada salahnya mungkin aja itu di kemudian hari cocok sama kamu seperti pengalaman aku gitu ya jadi ketika kalian udah mencoba ngelamar sana sini tapi kok enggak ada yang cocok cobalah yang nggak cocok itu dicoba untuk dicocok-cocokin dulu gitu kalau memang di kemudian hari itu bener-bener nggak cocok kalian bisa keluar dan mencari pekerjaan lagi daripada kalian udah membuang-buang tenaga waktu juga kan kalau kalian tuh harus bolak-balik ngelamar kerja di pabrik ini pabrik itu harus melengkapi lamaran lamaran-lamaran sesuai persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh pabrik tersebut gitu coba kalau misalnya adanya cuma luar itu dicoba aja dulu gitu itu bisa menjadikan pengalamannya buat kamu gitu eh part pertama ini cukup sampai disini dulu ya besok kita lanjut yang part kedua hai 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 hai